Dikarenakan bila ada korban yang hilang, jarang sekali jasadnya yang bisa ditemukan Zona Blank 70 Lili Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Gunung Semeru terletak di antara kota Malang dan Lumajang, Jawa Timur Gunung Semeru memiliki puncak yang dinamakan dengan Puncak Mahameru Dimana ketinggiannya sendiri mencapai 3676 mdpl Dimana puncaknya dianggap puncak tertinggi di Jawa dan masuk ke dalam 7 summit di Indonesia Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Agar channel ini lebih berkembang dan akan menghibur terus kalian semua Gunung ini sempat melejit namanya setelah muncul di film 5 cm Yang berlatar belakang Gunung Semeru Dan persahabatan antar kelompok yang dikisahkan mendaki bareng ke Gunung Semeru Dikarenakan persahabatan mereka yang jenuh Sekarang jika ingin mendaki Gunung Semeru Ini sudah diwajibkan untuk booking online dari jauh hari Dikarenakan membeledaknya pendaki Maka pendakian perharinya dibatasi kurang lebih 500-600 orang saja Dengan biaya tiket pendakian sebagai berikut Di hari biasa, Rp17.500 per hari Jika di hari libur, Rp22.000 per hari Dan ini belum termasuk parkir motor atau hendak menyewa jeep dan lain-lainnya Untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu bisa lebih sedikit memberi informasi di kolom komentar ya Biasanya, lama perjalanan berkisar sekitar 3-4 hari Tergantung seberapa lamanya kalian berjalan dan bersetirahat Peskem Ranupani adalah titik awal pendakian Tentunya saja, sebelum mendaki di Gunung Semeru Akan di-briefing terlebih dahulu oleh petugas Taman Nasional Gunung Semeru Namanya gunung, apalagi Gunung Semeru yang terkenal dengan puncak Mahemerunya ini Terbilang gunung besar Pasti tidak jauh dengan yang namanya kuncen atau juru kunci gunung Bagi kalian, Ranukumbolo disebut-sebut sebagai surganya Gunung Semeru Luasnya hamparan layaknya savana dan bukit yang mengilingi danau Suasananya masih asri Yang diberikan pun bikin para pendaki betah untuk kemer hari-hari di Ranukumbolo Ditambah, balik indahannya, Ranukumbolo juga ada mitos yang ada di danau ini Yaitu keberadaan Dewi Pendunggu Ranukumbolo yang sering menampakkan diri Saat menampakkan diri, biasanya Dewi ini selalu menggunakan kebaya berwarna kuning Dan kedatangannya sendiri diawali dengan kepulan asap saat bulan purnama Dan sedikit informasi juga, kalau di danau Ranukumbolo ini pendaki dilarang keras mandi Atau memancing, dikarenakan danau ini digunakan pendaki sebagai air minum Di sisi lain, karena adanya ikan emas yang diduga adalah penjelman Dewi Yang memang bertugas menjaga kawasan Ranukumbolo Ada juga spot Tanjakan Cinta Tepat setelah Ranukumbolo ketika kita mendaki dan sebelum Ranukumbolo ketika jalan turun ke bawah Tanjakan Cinta adalah bukit lumayan terjal dan sedikit panjang Dengan mitos yang mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Yaitu, bila melewati Tanjakan tanpa adanya istirahat dan menoleh ke belakang Konon katanya permohonan cintanya akan terwujud Ini cocok sekali buat para jomblo yang ingin bisa cintanya terwujud Setelah Tanjakan Cinta, teman-teman akan disuguhi dengan savana yang sangat luas Yaitu dengan nama Oro-Oro Ombo yang penuh dengan bunga verbena Ingat, bunga verbena bukan lavender Jadi sebenarnya bunga verbena ini berdampak negatif terhadap ekosistem Sehingga pihak Semeru tidak melarang pendaki untuk memetiknya Bahkan disarankan untuk dipetik Ada juga Arcopodo Mungkin bagi para pendaki yang sudah mendaki Gunung Semeru Atau belum pun juga pernah mendengar apa yang dinamakan Arcopodo Nama Arcopodo sendiri diambil dari dua arca yang sama Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat dua patung penjaga Dari Kerajaan Wajah Pahit Beberapa pendaki pun pernah melihat dengan bentuk yang berbeda-beda Ada yang bilang kalau Arcopodo ini seukuran anak kecil Ataupun seukuran raksasa Bila akan mendaki ke puncak Mahameru Pasti melewati beberapa batu In Memoriam Yaitu bernama Kawasan Kelik Di Kawasan Kelik ini adalah pengenangan para pendaki yang benar-benar sudah menyatu dengan alam Alias kehilangan nyawa di saat pendakian ke puncak Mahameru Misterinya di Kawasan Kelik sendiri adalah sering terjadinya keserupan Di antara pendaki yang sedang naik ke puncak Mahameru Konon kata para pendaki Keserupannya dirasuki oleh roh-roh manusia atau roh binatang Setelah menemukan perjalanan sekitar 5-7 jam perjalanan dari Arcopodo Kita bakal disuguhkan dengan apa yang dinamakan puncak Mahameru Titik inilah yang sangat dinantikan oleh para pendaki Dikarenakan titik tertinggi di tanah Jawa Keyakinan masyarakat kuno adalah puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa Makanya buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa Mereka harus bersemedi dulu di puncak gunung Semeru Pendaki yang menuju puncak harus dilakukan malam hari Dengan tingkat kemeringan 75 derajat Dan tekstur pasir yang menyulitkan pendakian Pendakian tidak boleh berlama-lama berada di puncak Mahameru Dibatasi hanya sampai jam 9 pagi Mengapa demikian? Jadi di sebelah puncak Mahameru itu adalah kawah Jonggring Saloko Kawah itu mengeluarkan gas beracun setiap 15-30 menit Saat pagi, arah mata angin berseberangan dengan arah puncak Sedangkan siang, arah mata angin berubah menuju puncak dan membawa gas beracun dari kawah ke puncak Mahameru Saat turun dari puncak Mahameru, ada area yang benar-benar menjadi area yang mengerikan bagi pendaki Mengapa? Karena area ini dikelilingi oleh jurang yang sangat curam Dengan kedalaman 75 meter Yaitu adalah zona Blank 75 Area ini merupakan kawasan yang sering memakan korban Jiwa dan korban hilang Kawan ini pasti akan dilalui oleh pendaki saat akan menuju puncak ke Mahameru Atau turun dari puncak ke Mahameru Dihimbau kepada para pendaki Saat melewati area ini selalu berhati-hati dan fokus memperhatikan jalur Setelah memilih jalur, maka taruhannya nyawa Saat ini zona Blank 75 masih sangat misterius Dikarenakan bila ada korban yang hilang Jarang sekali jasadnya yang bisa ditemukan Zona Blank 75 menjadi memok yang menakutkan Bagi para pendaki pemula yang ingin menyaksikan langsung tindahan puncak Mahameru Yaitu puncak Gunung Semeru itu sendiri Bukan tanpa sebab Zona Blank 75 atau di antara pendaki-pendaki disebut juga jalur tengkorak Atau dead zone Ini telah banyak sekali memakan korban jiwa Disebut 75 Karena di area ini terabat jurang sedalam 75 meter Jika sudah terpelosok, sulit untuk dievakuasi Kebanyakan pendaki yang terasa jatuh Bahkan hilang di area ini karena dia jalan sendiri di cuaca buruk Mereka terlalu asik turun lewat jalur pasir Tanpa disadari sudah berada di bibir jurang Ada beberapa kasus juga di zona Blank 75 yang aneh Ceritanya soal pendaki mengikuti pendaki lain turun saat cuaca buruk Tapi orang yang diikuti tersebut hilang dalam kabut Namun pendaki tetap mengikutinya Alah hasil tanpa disadari mereka malah terjurumus dalam jurang Masih dalam misteri di gunung tertinggi di Tanah Jawa Ada sebuah jembatan kecil di awal pendakian Terlihat biasa saja Tapi sebenarnya ada sesosok perempuan di sana Bisa disebut jembatan merah adalah jembatan kecil yang berada di sekitar 100 meter Sebelum pos 3 jalur konvensional Di area ini menurut beberapa pendaki Sering terjadi penampakan-penampakan maluk halus Mulai dari mirip seorang wanita Anak-anak bahkan kekocong Begitulah sejarah keindahan dan misteri dari tanah tertinggi di Pulau Jawa Percaya tidak percaya Balik lagi ke pribadi masing-masing Lukisan tangan Tuhan yang sangat indah Harus patut disyukuri Tetapi tidak dapat dipungkiri Di balik indahannya Pasti tersimpan mitos-mitos Atau misteri dari gunung itu sendiri Selalu berhati-hati di setiap pendakian Persiapkan untuk naik gunung Dari segi fisik, materi, dan mental Bawa kembali sampah Anda dari gunung Karena membawa sampah Anda kembali ke bawah Dan dibuang ke tempat yang seharusnya Ketika cinta alam yang sangat kecil Sekian Terima kasih telah menonton!